Selamat pagi Polres Toraja Utara menggelar upacara serah terima jabatan serta pengukuhan jabatan dalam lingkungan Polres Toraja Utara di halaman Mapolres Toraja Utara yang bertempat di jalan, Dr. Samratulangi No. 72, Kecamatan Rantepaoka Bupaten Toraja Utara, selasa tanggal 26 Juli tahun 2022. Upacara serah terima jabatan atas sejumlah pejabat lingkup Polres Toraja Utara tersebut dipimpin langsung Kapolres Toraja Utara, AKBP Eko Suroso, SIK, yang dihadiri oleh Wakapolres Toraja Utara, para pejabat utama, Kapolsek Jajaran, para perwira dan bintara Polres Toraja Utara, serta para bayangkaripisi Toraja Utara. Ada pun sejumlah pejabat lingkup Polres Toraja Utara yang melaksanakan sertijab yakni, Kapolsek Rantepao dari Kompol S. Syamsuddin, SAKM, H kepada AKP Hairuddin, Kasat Lantas dari AKP Agus Salim, SH kepada AKP Ahmadin, Kasat Reskrim dari Ibtu Andi Irfan Fahri, SH kepada AKP Eli Kendek, SH. Lanjut, Kapolsek Rindingalo dari AKP Martinus Pararut kepada Ibtu Kusuma Tombilangi, Kapolsek Tondon dari AKP Alwi kepada AKP Markus Papi, dan Kasih Humas dari Ibtu Kusuma Tombilangi kepada AKP Alwi. Kapolres Toraja Utara AKP Eko Suroso, SIK dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada pejabat baru yang telah dilantik, Kapolres meminta untuk mengenali dan pahami karakteristik masyarakat serta banyak melakukan upaya pembinaan ke dalam, khususnya dalam rangka meningkatkan kemampuan profesionalisme personel. Di samping itu lakukan upaya terobosan baru dalam rangka menumbuhkan semangat soliditas dan kebersamaan yang kokoh dengan sesama anggota, agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, ungkapnya. Menurut Kapolres, jabatan itu adalah amanah, dimanapun bertugas akan selalu memberi ilmu yang bermanfaat dan kepemimpinan yang baik sehingga menciptakan keberkahan dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung pengayong dan pelayan masyarakat. Pergantian jabatan dalam jajaran kepolisian merupakan hal yang wajar dan merupakan wujud penyegaran organisasi Polri, berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat serta upaya menumbuhkan kepercayaan Polri di masyarakat, semoga amanah, pungkasnya. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada para pejabat lama atas segala dedikasi dan loyalitasnya yang tinggi dalam melaksanakan tugas selama bertugas di Polres Toraja Utara, tutup Kapolres. Berikut selengkapnya wawancara di seputar kita News Studio Channel dengan kapolres. Kapolres Toraja Utara saat berada di lokasi. Baik, pada pagi hari ini, Polres Toraja Utara menggunakan serang 5 jabatan untuk 5 jabatan yang bisa terimakan di pagi ini. Antara lain, Kapolsek Rante Pao, Kasat Lantas, Kasat Reskrim, Kapolsek Ritinggalo, kemudian Kapolsek Kontor dan Kasumas. Ya, seperti sesuai dengan apakah tadi, untuk pejabat baru tentunya harus berada pasir dengan lingkungan wilayah hukum Polres Toraja Utara, dapat menyesuaikan diri, dan tentunya saya mengharapkan ada perusahaan-perusahaan kreatif, inovatik untuk keberhasilan dalam pelaksanaan tugas. Kemudian, pejabat yang meninggalkan Polres Toraja Utara juga saya doakan untuk sukses terus di depannya dengan jabatan barunya saat ini. Dari Toraja Sulawesi Selatan, Muhammad Hanif di seputar kita New Studio Channel mengabarkan.